Tidak terima terjaring razia masker seorang warga memarahi petugas saat razia di ruas calon Kramasen Tiong Senen, Jakarta Pusat. Razia juga diwarnai aksi kabur sejumlah pengendara yang tidak mengenakan masker. Tutup buka, tutup buka, kecuali tidak pakai masker. Seorang warga terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP karena tidak terima dirazia. Pelanggar yang mengaku sebagai tim kesehatan ini tidak terima lantaran pasangannya terjaring razia. Jadi sekarang kan kita akan ngisep, ngisep kita harusnya oksigen. Kalau begitu keluar dari mulut lagi CO2, nanti dampaknya akan merugikan kesehatan juga. Artinya tidak setuju dengan penggunaan masker? Ya tidak setuju, bukan tidak setuju ya, bukan tidak setuju. Cuman harus ada aturan yang jelas. Selain aksi protes, Razia juga diwarnai aksi kabur-kaburan sejumlah pengendara yang tidak mengenakan masker. Bahkan mereka yang panik nekat memutar arah kendaraan di tengah ramainya lalu lintas. Tidak sedikit juga pengendara yang menepi di pinggir jalan untuk menghindari Razia. Razia kali ini petugas menindak sebanyak 25 orang pelanggar. Petugas mengatakan pelanggar meningkat setelah adanya pelonggaran di masa PSBB Transisi. Petugas mengaku akan gencar menggelar Razia untuk menindak warga yang nekat beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus, melaporkan. Warga binaan lapas kelas 2A Pekanbaru Riau yang terpapar positif COVID-19 bertambah menjadi 376 orang. Untuk warga binaan yang positif dipisahkan di blok khusus kamar tahanan isolasi. Jumlah warga binaan lapas kelas 2A Pekanbaru Riau yang positif COVID-19 terus bertambah. Dari hasil swab tes selama 4 hari terakhir, jumlahnya naik dari 207 menjadi 376 orang. Dari hasil swab, 1.507 warga binaan secara bertahap, 376 diantaranya positif, 850 orang negatif, sementara 275 orang lainnya masih diragukan. Sebaik 200 orang juga masih menunggu hasil swab. Hasil 376 ini yang positif, kemudian termasuk yang duplo, itu juga sudah kami atur penempatannya untuk blok isolasi. Blok isolasi yang pertama di blok G, sejumlah 271 warga binaan, kemudian di blok F itu sekitar 67, dan blok A 19. Petugas kugus-kugus COVID-19 Provinsi Riau juga telah memberikan obat dan vitamin kepada warga binaan. Untuk menjegah penyebaran, warga binaan wajib menjelangkap protokol kesehatan dan menjaga kesehatan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, Ainews melaporkan. 15 warga Ciracas, Jakarta Timur, dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat dengan menggunakan bus sekolah. Salah satu di antaranya bayi berusia 4 bulan yang terpapar COVID-19 dari orang tuanya. Dari Puskesmas Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, 15 warga Ciracas yang positif terpapar COVID-19, dievakuasi dari Puskesmas Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, menuju Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Satu di antaranya bayi berusia 4 bulan yang dievakuasi bersama ayahnya. Sementara ibu bayi telah lebih dahulu dirawat di Wisma Atlet. Mereka dievakuasi dengan menggunakan bus sekolah milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Yang untuk evakuasi kita laksanakan pada pagi hari, siang hari, sampai malam hari selama 24 jam. Kendala nyaris tidak kita dapati karena kita memang sudah mempersiapkan armada dan personil dengan sebaik-baiknya. Dengan menggunakan 15 bus sekolah, telah lebih dari 4.400 warga DKI yang terpapar COVID-19 dievakuasi ke Wisma Atlet sejak awal pandemi Maret lalu. Setelah digunakan untuk evakuasi pasien, bus langsung disterilisasi. Dari Jakarta, Rewa Manik, AY News melaporkan. Pada skrim Polri telah memeriksa 23 orang saksi atas kasus hilangnya uang nasabah MyBank senilai puluhan miliar rupiah. Polisi juga akan memanggil sejomba ahli perbankan untuk menelusuri aliran dana tersebut. Raip keadaan nasabah MyBank sebesar 22 miliar rupiah terus bergulir. Baris Kempol Rit telah memeriksa 23 orang saksi dalam kasus ini. 10 orang dari internal MyBank dan 13 lainnya dari pihak eksternal. Polisi juga akan memanggil ahli perbankan dan juga ahli TPPU. Rencananya akan menggunakan ahli perbankan Universitas Trisakti. Kemudian penyidik juga ke depan juga akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan ahli perbankan dari OJK. Termasuk juga ahli TPPU dari PPATK. Karena memang tadi akan ditelusuri terkait dengan aliran dana, kemudian asetnya. Kan kemarin sudah saya sampaikan, penyidik sedang memasakkan tracing asetnya. Linda Lunardi pun kembali angkat bicara. Ia menjawab seluruh tudungan MyBank Indonesia terhadap dirinya. Ia mengaku membuka rekening untuk tabungan masa depan dan tidak pernah memutar uang tabungannya karena ia tengah belajar di luar negeri. Jadi itu, jadi segala jenis rekening koran, waktu itu kan pasti wali saya ada yang menerima. Ya wali-wali saya percaya saya, percaya saja. Justru karena kita percaya MyBank itu aman, ya papa saya kan ada menambahkan dana untuk tabungan. Emang statusnya hanya untuk tabungan gitu, Kak. Jadi segala perputaran uang dari rekening saya itu yang perlu dipertanyakan kenapa bisa ada. Otorisasi, saya nggak pernah kasih otorisasi. Gimana mau kasih otorisasi juga? Saya lagi di luar negeri, lagi belajar. Sebelumnya, pihak MyBank menunjuk Hotman Paris Hutapeya selaku kuasa hukum dalam kasus ini. Hotman berduga ada keterlibatan lebih dari satu oknum. Bank dalam bank, ya berarti kan pimpinan cabangnya kan memainkan duit orang. Itulah harusnya, yang saya bilang tadi, semua orang yang terima uang ini, ya, yang ada di sini ada enam atau berapa nih? Lapan. Lapan, harusnya diperiksa. Ini belum. Belum diperiksa di Mafespol, dia harus jadi, kalau benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan, dia akan penyidikan ditingkatkan ke mereka gitu loh. Dalam kasus ini, polis sudah menetapkan Kepala Cabang Mebeng Cipulir sebagai tersangka pengelapan dana nasabah. Tersangka terancam pasal pelanggaran perbankan dan tindak bedana pencucian uang dengan acaman hukuman 8 hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan Ayews melaporkan. Kejaksaan Agung memeriksa dua orang saksi terkait dugaan tindak bedana korupsi di tubuh PNL 2. Penuntut umum memeriksa Sunggang Mulyadi dan Ratir Farini, selaku ketua dan wakil ketua tim evaluasi dan negosiasi proposal perpanjangan kerjasama dengan PT JICT tahun 2013. Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk menjadi terang di tindak bedana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka sesuai yang diatur dalam pasal 1 dan 2 KUHP. Pemeriksaan dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, diantaranya dengan memperhatikan jarak aman antara saksi dengan penyidik serta menggunakan perlengkapan alat pelindung diri lengkap. Pemeriksaan memperkenyati hari pahlawan yang jatuh pada 10 November, Lions Club Indonesia bersama TNI Angkatan Laut menggelar acara tabur bunga di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur di medan perang, peringatan ini juga untuk mengapresiasi jasa para pahlawan di garda terdepan pandemi COVID-19. Perkumpulan Lions Club Indonesia bersama TNI Angkatan Laut menggelar acara tabur bunga ke laut dari atas gelada kapal perang Usman Harun di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Selasa Siang. Kegiatan ini dilakukan bertempatan dengan hari pahlawan yang jatuh pada 10 November untuk mengenang jasa para pahlawan keberdekaan. Dan Lantamaltiga, Jakarta menyambut baik adanya peringatan hari pahlawan yang disertai pemberian bantuan sosial kepada warra kawuri TNI AL. Setelah itu dilaksanakan di KRI Usman Harun dengan Lions Club. Nah tentunya ini kita maksud dan tujuannya bahwa untuk mengenang arwah para pahlawan kita, kemudian kita ingin memanai pahlawan yang sesungguhnya. Sementara Gubernur Distrik 307 A1 Lions Club Indonesia menyebut, kegiatan ini untuk memotivasi generasi muda untuk menjadi pahlawan masa kini, terlebih ditengahkan di COVID-19. Ya karena Lions sebetulnya singkatan dari Liberty Intelligence Our Nation Safety. Jadi salah satu kode etik kami adalah justru bagaimana kami sebagai bangsa, bagai anak bangsa itu menjunjung tinggi juga para pahlawan kita. Dan kebetulan hari pahlawan tahun ini kami selenggarakan bersama Angkatan Laut, Lentamal 3 tepatnya. Jadi kami sangat bersyukur bisa hadir walaupun dalam keadaan pandemi, tetapi jalannya upacara bisa terjadi dengan baik. Selain itu, sebanyak 250 paket sembako dibagikan kepada para Waragawuri TNI AL atau Janda Tentara Nasional Indonesia yang gugur di masa tugas. Dari Jakarta Muhammad Adian Syahputra, Ayus Maborka. Video Yusila diduga mirip sejumlah artis tengah dalam proses penyelidikan. Penelusuran akun penyebar video pun dilakukan. Bukan kasus pertama, namun kembali menyita perhatian pakar telematika. Kita masih ngecek dulu, ya akunnya apakah memang iya atau bukan kan masih mirip ya. Karena memang masih ada kan masih diduga dulu sementara ini aja, sementara di atas persalahan. Nantinya kita melihat bagaimana perkembangan hasil penyelidikan yang ada. Mata dibandingkan dengan mata, hidung dibandingkan dengan hidung, mulut dibandingkan dengan mulut dan sebagainya. Itu tercapai nanti kemiripannya berapa persen dan itu akan menjadi petunjuk awal. Ada sobat lain yang kemudian bisa juga untuk mematch itu atau face matching itu, kemudian bisa muncul angka. Saya, hasil saya adalah 72 sampai dengan 74 persen. Hasil ini memang belum maksimal. Tidak terima dengan pelantikan Presiden baru warga Peru melancarkan aksi protes di Lima. Informasi mancanegara akan hadir. Usai Jirah.